Saya berharap operator BKD dan Dinas Pendidikan tetap di sini dulu untuk mendengarkan aplikasi yang akan kita diskusikan nanti. Nah, dalam aplikasi itu nanti, dalam aplikasi itu sudah diurutkan untuk yang passing grade, itu sudah diurutkan berdasarkan prioritas. Misalnya begini, Bapak Ibu punya pelulusan passing grade itu ada 200 yang terdiri dari K2, Honor Negeri, PPG, dan swasta misalnya. 200 itu sudah diurutkan berdasarkan prioritas K2. K2 juga punya nilai yang tertinggi siapa, itu sudah diurutkan. Habis itu Honor Negeri, habis itu PPG, habis itu sekolah swasta, itu sudah diurutkan prioritas 1 sampai 200 di dalam aplikasi itu. Sudah. Terus nanti disandingkan dengan formasi, bukan formasi, kuota. Sekali lagi tadi saya bilang, kita sudah tidak melihat lagi formasi ya. Formasinya ada di mana, mata pelajaran apa, itu kita sudah tidak melihat lagi. Tapi kuota. Kuotanya ada berapa? Oh, ternyata cuma 150. Oke. Berarti, berarti, urutan penerimaan 200 itu tadi yang diangkat itu hanya urutan 1 sampai urutan 150. Guru lulusan passing grade yang nomor 151 yang tidak bisa diangkat, karena kuotanya cuma 150. Itu nanti ada dalam aplikasi yang sudah kita buat. Setelah ini akan dijelaskan lebih detail mekanismenya. Tetap bisa untuk mana yang keranjang, mana yang ditempatkan di sekolahnya sendiri. Kalau yang keranjang itu tadi Bapak-Ibu, boleh. Boleh untuk, oh yang ini jangan di sini, yang ini di sana saja. Yang ibu-ibu ini di sini, yang Bapak-Bapak ini di sana, itu Bapak-Ibu sebagai pemerintah daerah tetap punya hak suara, punya kewenangan untuk itu. Bagaimana terus ini mekanismenya? Waktu tadi K2 dulu, itu yang tadi saya paparkan. Bagaimana nanti mekanisme penempatannya? Bukan orangnya yang kita pindah, tapi formasi yang kita pindah. Tapi yang saya tahu, total kuota Bapak-Ibu sudah punya total kuota. Saya belum bisa menambah kalau seandainya belum ada kepastian. Ya nggak usah nambah. Saya cuma ambil angka yang kemarin saja. 2021 plus 2022 yang sudah ditandatangani oleh kepala daerah. Saya kira bukan seperti itu, Bapak. Bukan seperti itu. Kami ke sini kan ingin nambah kuota, Bapak. Maka harus ada kejelasan itu. Makanya tadi saya bilang, itu nanti ada des dari KemenQ. Bapak-Ibu silakan, mungkin untuk estimasi bisa ditanyakan dulu. 2023 nanti bagaimana perhitungannya? Saya tidak begitu paham bagaimana cara KemenQ untuk membuat tren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkus Bapak-Ibu guru honorer di daerah, baik yang sudah pegi maupun yang belum pegi. Berikut akan saya sampaikan rangkuman hasil koordinasi KemenQ dengan daerah yang mana sudah ditunggu Bapak-Ibu sekalian. Dan juga kebijakan-kebijakan baru yang diambil untuk mengakomodir semua guru yang ada di daerah. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak-Ibu sekalian untuk menjadi saat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Hasil koordinasi antara KemenQ dengan daerah Bapak-Ibu sekalian sudah dimulai sejak hari Sabtu kemarin. Ini ada enam rangkuman yang saya ambil dari apa yang dipaparkan dan didiskusikan pada saat koordinasi. Yang pertama Bapak-Ibu sekalian adalah harmonisasi anggaran antara pusat dan daerah ini masih terus akan dikoordinasikan untuk mencari penyelesaian terkait dengan ketidakharmonisan antara pusat dan daerah terkait untuk anggaran gaji guru P3K. Yang kedua, guru honorer yang belum PG atau belum mengikuti ujian ini akan tetap mengajar dan tidak digeser oleh guru PG. Ini tentu kabar baik Bapak-Ibu sekalian. Jadi hingga tahun 2023, ternyata Bapak-Ibu sekalian itu sekolahnya dikosongkan hingga nanti dibukanya formasi. Lalu yang ketiga, kuota formasi di daerah akan diubah menyesuaikan jabatan guru yang sudah PG dalam penempatan. Jadi ini yang menurut saya hal terbaru ya Bapak-Ibu sekalian. Ternyata kuota yang ada di daerah itu tidak melihat formasi jabatan tetapi melihat kualifikasi dari Bapak-Ibu sekalian. Jadi di sini kami menyampaikan kuota yang sudah ada itu akan disesuaikan ke kualifikasi dari guru-guru yang sudah PG di daerah. Yang keempat, daerah dalam hal ini kalau menurut saya akan diarahkan untuk mengambil sikap setelah sosialisasi apakah dengan teknik yang sudah disampaikan akan menambah atau tidak informasi yang sudah sempat diusulkan. Lalu yang kelima, penempatan guru PG tetap menggunakan perangkingan, menggunakan aplikasi. Jadi ternyata perangkingannya itu ditentukan berdasarkan aplikasi dengan melihat urutan skala prioritas berdasarkan kuota yang dibuka. Ini tadi sudah saya sampaikan di awal. Lalu yang terakhir adalah untuk skala prioritas 2 dan 3, teknis observasi bila nanti kuota masih ada di daerah Bapak-Ibu sekalian akan dilakukan oleh Kepala Sekolah, Pengawas, dan Komite Sekolah. Hasilnya kemudian disampaikan kepada daerah dan daerah menyampaikannya ke Kemendikbud. Nah, lalu terkait dengan teknis penempatannya, berikut akan saya sampaikan cuplikannya. Misalnya, Bapak-Ibu punya 2 kuota formasi. Entah itu sisa formasi tahun 2021 ditambah 2022, Bapak-Ibu punya 2 formasi misalnya. 2 formasi itu saat ini, saat ini, itu terkunci di sekolah A. Terkunci di sekolah A. Tapi sekolah A itu tidak ada guru yang lulus passing grade. Guru yang lulus passing grade justru ada di sekolah B dan sekolah C. Tapi ternyata Bapak-Ibu tidak buka formasi di sekolah B dan sekolah C. Kalau tahun 2021, guru yang ada di sekolah B dan sekolah C, itu pasti akan pindah ke sekolah A. Lalu guru yang ada di sekolah A menunggu garis tangan. Apakah dia bisa diterima di sekolah B kalau kepala sekolahnya menerima. Atau justru kepala sekolah di sekolah B mengambil honorer baru. Kan bisa saja. Yang kita lakukan di tahun 2022 ini adalah nanti di DES, di DES nanti adalah, kita akan memindahkan formasi pertama ke sekolah B. Terus formasi yang kedua kita pindahkan ke sekolah C. Sehingga nanti guru-guru yang lulus passing grade sekolah B dan sekolah C, tinggal diangkat, tinggal diangkat di sekolahnya masing-masing. Itu tadi yang Bapak dari Kalimantan ya. Bapak bertanya, enggak usah di-tes lagi. Inilah maksud dari Permenpan tahun 2020. Guru lulus passing grade itu sebetulnya sudah melampaui nilai ambang batas. Kami, kami itu maksudnya Dikbud, Kemenpan, BKN, semua pansel ya, pansel nas itu sudah sepakat. Mereka tidak perlu lagi di-tes. Karena mereka sebetulnya sudah memiliki kognisi yang lebih. Tinggi dibanding nilai ambang batas. Tinggal penempatannya saja. Tinggal penempatannya saja. Nah, sehingga nanti Bapak-Ibu koordinasi di-tes nanti dengan tim teknis. Tinggal memindahkan formasi dan tinggal mengangkat guru yang lulus passing grade yang ada di sekolah B dan sekolah C. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.